Mereka kalah dari Brentford Lalu Kalah juga dari Brighton 1-2 Lawan Brentford yang paling parah Backfield Gil Vandik Sangat buruk saat lawan Liverpool Waktu gol pertama dari Janon Sancho Vandik malah diam saja Melakukan penjagaan yang bagus Halo teman-teman selamat pagi Salam sehat dan salam olahraga Kembali dengan vlog Depri Saipula Kita akan membahas Preview Liga Inggris ya Akhir pekan ini Ada beberapa laga menarik Tapi saya ingin menyoroti Dua klub saja yang terbesar Di Liga Inggris yaitu MU dan Liverpool MU akhir pekan ini akan Tandang ke Markas Southampton St. Mary's Stadium Untuk melakoni pekan keempat Ini menjadi Laga yang penting bagi MU Untuk meneruskan tren positif mereka Seperti diketahui MU pekan lalu Baru saja menuai kemenangan 2-1 atas Liverpool Kemenangan yang Berarti sangat besar untuk MU Karena seperti diketahui Tekanan besar Kepada Eric Ten Hag Terjadi Karena Dua kekalahan beruntun yang Tak pernah disangka gitu ya Walaupun MU Baru mendapatkan Tiga pemain Empat pemain sekarang ya Dengan Kasimiro Tapi Kekuatan MU Belum keluar Dengan Tiga pemain yang ada Waktu Dua laga awal Mereka kalah dari Brentford Lalu Kalah juga dari Brighton 1-2 Lawan Brentford Yang paling parah Mereka kalah 0-4 Setelah dua kekalahan itu Tekanan kepada Eric Ten Hag Memuncak Banyak yang bilang Eric Ten Hag Tidak memiliki Kemampuan Untuk jadi pelatih MU Banyak yang bilang Pemain MU Parah Gak punya tanggung jawab Gak punya Jiwa Pemenang Tapi Eric Ten Hag Tidak begitu Dia tetap Percaya diri Dia tetap Yakin dengan Kemampuan Pemain-pemainnya Dan saat melawan Liverpool Dia memang Mengubah semuanya Dengan formasi 4-2-3-1 Dia Tahu Apa yang salah Di dua laga Sebelumnya Dia mencopot Harry Maguire Dan Ronaldo Sebagai starter Hasilnya Teman-teman Tahu sendiri MU tampil Begitu berbeda Seperti Tim baru Yang Baru main Liga Inggris Wah Seperti musim lalu Mereka Ngotot Mereka Bertahan dengan baik Melawan Liverpool Yang Notabene Menghancurkan mereka Dua kali musim lalu Seperti diketahui MU kalah Dua kali musim lalu Dengan skor telak 4-0 dan 5-0 Seperti Tidak ada perlawanan Tapi Sejak Eric Ten Hag Hadir Di pramusim Eric Ten Hag Melayakan Liverpool 4-0 ya Walaupun ya itu Bukan Laga Serius ya teman Itu menjadi Bukti bahwa Strateginya ada Dan Di laga sebenarnya Di kompetisi Liga Inggris Eric Ten Hag Kembali mengulang Kehebatannya Lawan Liverpool Dia Mempercayakan Ini pertahanan Kepada Rafael Parane Dan Lisandro Martinez Terus Luke Luke Shaw Diganti oleh Tyrell Malaysia Yang menjadi Momok bagi Muhammad Salah Dalam Melakukan serangan Kepada MU ya Dan yang hebatnya Ronaldo pun Dibangku cadangkan Ten Hag Mempercayakan Kepada Anthony Elanga Jadon Sancho Dan Marcus Rasport Kini Dengan adanya Kasemiro Tentu Lini tengah MU makin kaya Pilihan Makin banyak Melawan Sotentem Saya yakin MU akan Mengulangi Formasi yang sama Ditambah dengan Kasemiro Mungkin Kasemiro Masih cadangan Ya Babak kedua Main Atau saat Kondisi kritis Karena Masih penyesuaian Mungkin dia Belum bisa Main pool Dan setelah itu Baru Dia main Melawan Sotenten Dalam Rekor pertemuan MU Tak pernah kalah Di 6 pertemuan Sebelumnya Musim lalu Dia MU Hanya imbang Melawan Sotenten Jadi Memang Gak mudah juga Melawan Klub Berkostum Merah putih Tapi saya Memprediksi Skornya 2-0 Untuk MU Dicetak oleh Jadon Sancho Mungkin satu lagi Elanga Atau Bruno Fernandes Head to head Dan prediksi Susunan pemain Ada setelah Ini Kandingan menarik Berikutnya Yaitu Liverpool Melawan Dornemau Di Anfield Stadium Pertandingan Pukul 9 ini Menjadi Pertandingan Yang sangat-sangat Penting bagi Jurgen Klopp Dan pasukannya Karena Di 3 pertandingan Awal Liverpool belum juga Menuai kemenangan Baru 2 poin Diraih oleh Liverpool Ini sebuah Kejutan Karena Musim-musim sebelumnya Liverpool bahkan Selalu menang Di pekan-pekan awal Ini 3 pekan Sudah berlalu Liverpool belum juga menang Perubahan Squad Badai cedera Perginya Sadio Mane Bagaimanapun Cukup berdampak Walaupun Liverpool punya Pemain-pemain baru Seperti Luis Dias Dan Darwin Nunes Nama terakhir Sangat disayangkan Dia mendapatkan Kartu Merah Dan disangsi 3 laga Karena Menanduk Back Crystal Palace Di 2 pekan lalu Ini membuat Liverpool Tak punya Pemain depan Yang bagus Ada Roberto Firmino Yang Ya Permainannya menurun Tapi Melawan Bornemuth Saya yakin Jurgen Klopp Sudah memikirkan Apa yang harus dilakukan Apa yang salah Dengan pasukannya Dia akan mereview lagi Apa yang salah Di 3 pertandingan terakhir Terutama Lawan Liverpool Saya melihat Back Virgil Vandik Sangat buruk Saat lawan Liverpool Waktu Gol pertama Dari Janun Sancho Vandik malah Diam saja Melakukan Penjagaan Yang Bagus Alexander Arnold Juga belum Mengeluarkan Kemampuan Terbaiknya Di 3 pekan Terakhir Kalau teman-teman Main fantasi Premier League Pasti kecewa Dengan Pemain ini Karena Biasanya dia Jago asis Dan Bahkan Mencetak gol Cuman 3 pekan ini Alexander Arnold Malah Melempem Tapi Tapi Di Anfield Ini adalah Pertaruhan Liverpool Harus Menang Dan Di 6 pertandingan Terakhir Melawan Bornemod Liverpool Selalu Menang Dan bahkan Bornemod 6 pertandingan 6 pertemuan Terakhir Hanya mencetak 1 gol Ke gawang Liverpool Ya ini Pertanda baik Untuk Pertandingan Nanti ya Maka itu Saya prediksi 2-0 Untuk Liverpool ya Mungkin Golnya Mohamed Salah Dan Luis Dias Atau Mungkin Ada kejutan Dari Back Arnold Mungkin Mencetak gol Tapi skornya Prediksi saya 2-0 Ya mungkin Saja Salah ya Cuman Saya prediksi Liverpool akan All out Karena Tentu akan Memalukan Kalau imbang lagi Atau Kalah Parah Kalau kalah Parah Di Anfield Kepergian Sadio Mane Pasti Sangat terasa Dan Jurgen Klopp Pasti Akan Mereview Siapa yang Harus diganti Siapa yang Tidak maksimal Di Pertandingan Pertandingan Sebelumnya Mohamed Salah Adalah Pemain Yang Sebabisa Dialah yang Mencetak gol Saat melawan MU Dengan sundulan Saya pikir Salah Sejauh ini Belum beruntung Saja Karena Dia adalah Top score Musim lalu Beberapa musim ini Selalu menjadi top score Jadi Saya pikir Dia berpeluang Untuk Mencetak gol Di laga nanti Liverpool harus Kembali On track Karena Selain Liga Inggris Liverpool juga Diharapkan bisa Bangkit Di Liga Champion Dan tentunya Fans Liverpool Sangat berharap Darwin Nunes cepat Kembali Karena di laga ini Belum bisa main juga Karena sanksi Darwin Nunes Harapan untuk Liverpool Di laga-laga berikutnya Tentu Dia harus belajar Lebih baik lagi Untuk mengontrol Emosi Agar tidak Terpengaruh Back-back lawan Yang memprovokasi Sebagai striker tajam Dia pasti akan Selalu mendapat Gangguan Dari lawan-lawan Ya Maka itu Di laga lawan Bornemouth Saya pikir Liverpool Takkan kesulitan Liverpool akan Membenamkan Klub ini Di pertandingan Nanti Prediksi dan Prediksi Susunan pemain Dan head-to-head Ada setelah Ini Dan Demikian Saja teman-teman Review singkat Pertandingan Liga Inggris Akhir pekan ini Tonton terus Channel Depri Sanko Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Dan pastinya Salam olahraga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton